Pemilsa kebakaran 2 unit Ruko di Jalan Sudirman, Bengkalis, Riau pada Sabtu kemarin menewaskan 3 orang dan 1 bayi. Keempat korban yang merupakan sebuah keluarga ini terjebak dalam Ruko dan meninggal dunia sebelum tim Damkar berupaya untuk menyelamatkan mereka. Diketahui bahwa kebakaran ini berawal ketika pemilik Ruko melihat kepulan asap keluar dari jendela bagian depan lantai 2. Untuk padamkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan upaya pemadaman. Setelah api berhasil dijinakan, 3 jam kemudian tim Damkar menemukan 4 anggota keluarga tewas karena terjebak di dalam Ruko. 4 korban ini yakni 2 remaja berusia 16 dan 13 tahun, lalu seorang wanita berusia 22 tahun dan 1 bayi laki-laki. Mereka diduga terjebak di lantai 2 Ruko saat api berhasil melalap gedung itu. Sehingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran ini. 0-0 sehingga kepadatan terlalu lintas dan juga orang-orang sudah melihat kejadian.